Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Indertati Susilo kali ini saya akan sharing mengenai cara membuat grafis pada Google Docs yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuka drive kita terlebih dahulu kemudian setelah itu kita buat dokumen baru kita klik dokumen kosong setelah dokumen baru terbuka kita buat dulu nama filenya misalnya disini tiga setuju kemudian nama kita setelah itu kita bisa mulai untuk membuat grafik pada pertemuan kali ini ada tiga jenis grafik yang akan kita buat dan yang pertama adalah kita klik dulu sisipkan setelah itu kita klik bagan grafik yang pertama adalah batang berbentuk batang seperti ini ya telah keluar untuk grafiknya gambarnya seperti ini kemudian kita klik pada grafik kita akan terbaharui data-datanya sesuai dengan data yang kita miliki ya terbuka ya terbuka datanya seperti ini kita tunggu dulu sebentar ya sampai gambar grafiknya muncul kita pindahkan dulu agar mudah untuk memproses kemudian kemudian kita buka data yang kita miliki kita mulai mengkopi data siswa data nilainya kemudian kita ganti kita perbesar sedikit untuk nama kemudian kita ganti tulisannya menjadi semester 1 kemudian 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 sebelah kanan kita ganti untuk perkembangan nilai semester 2 kemudian untuk judul trafiknya seperti ini seperti ini misalnya kita cek dulu semua sudah terganti baik nama semester maupun judulnya kemudian kita kembali ke dokumen kita klik perbarui seperti ini tampilannya sudah diperbarui dan yang kedua kita akan membuat grafik dalam bentuk yang berbeda seperti awal kita klik sisipkan kemudian bagan kita akan membuat grafik dalam bentuk garis seperti ini sudah muncul kita klik sama langkahnya seperti tadi kita open source nampak seperti ini kita tunggu sampai gambar grafik garisnya keluar kemudian kita geser lebih dahulu untuk memudahkan proses kemudian kita buka sumber data sumber data yang akan kita olah kemudian kembali lagi kita ganti seperti ini kita perlebar untuk nampaknya setelah yang mudah pengisian untuk periodenya kita ganti dengan misalnya semester 1 kemudian periode 2 kita ganti dengan semester 2 kemudian untuk judulnya judul grafik kita ganti misalnya daftar nilai P kelas 7B seperti ini kita cek terlebih dahulu jadi sudah untuk nama message dan judulnya kita kembali lagi ke doc kemudian kita klik perbaharui seperti ini sudah muncul data yang terbaru seperti ini selanjutnya proses yang ketiga adalah kita akan membuat grafik dalam bentuk pie dan cara yang sama pertama kita klik disipkan kemudian bagan kita pilih yang pie seperti ini kita klik terlebih dahulu kemudian kita klik tanda panah kebawah open source kita klik sudah terbuka kita tunggu loading sehingga gambar grafiknya keluar kita geser terlebih dahulu untuk memudahkan proses kita buka sumber datanya kemudian kita copy kembali lagi ke source kemudian kita klik kemudian kita ganti terlebih dahulu user untuk nama user 1 kita ganti dengan user 1 ini gambarnya sudah kita saja untuk grafiknya belum kita ganti misalnya seperti ini kita klik sudah sudah kemudian kita kembali ke dog dan kita perbarui sudah ada tampilan kita perkecil seperti ini kita disesuaikan ukuran yang kita kendaki jadi 3 buah grafik yang berbeda sudah selesai kita buat yang demikian untuk sering kali ini sudah cukup sampai bertemu di kesempatan selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati